Jalan Gersik, Jalan Ikan Dorang, Perak Timur, Jalan Raja Walid, Kembang Cepun, atau Kia Kia Yang masih bingung harus selalu lintas mulai dari Jalan Demak sampai ke pasar thrifting Kalimastik Posisi saya sekarang ada di Jalan Demak sekitar jam setengah enam sore Sambil lalu ngobrol, pokoknya jangan di skip-skip buat kalian yang masih bingung Biar tidak kesasar, biar kalian yang di luar kota tahu bagaimana kondisi Jalan Demak sampai ke pasar thrifting Di pasar Kalimastik Timur Jadi sebenarnya ada lima pilihan untuk ke pasar thrifting dari Demak ke Kalimastik Nanti saya kasih pilihan yang paling gampang atau harus selalu lintas yang paling gampang Kelihatan kubah masjid di depan, kalau kalian mau ke Dupak Bangun Rejo, ke Lapanya Cantra, belok kiri Kita terus saja sampai ketemu perempatan lampu merah Kalau sudah dapat lampu merah, nanti kita belok kanan besok, jangan belok kiri Kalau ke kiri, jalurnya ke Kaliana, Margomulyo, ke Gersik, ke Lamonga Jangan salah pilih jalur, nanti kalian kesasar Makanya jangan di skip-skip, biar tidak kesasar Sebentar lagi di depan sudah lampu merah Di depan sudah kelihatan lampu merah, jangan belok kiri Kalau belok kiri, nanti kita harusnya ke Gersik, ke Lamongan Kita ambil arus sebelah kanan besok, kita belok kanan Belok kanan ke jalan Gersik, ini jalan Gersik, bukan kota Gersik besok, memang jalannya jalan Gersik Kenceng saja terus Kalau sore lumayan macet Di sebelah kanan terleler-teleler, mau ke jalur Kaliana sama Margomulyo Kaliana memang jalurnya disini, jalurnya ke wilayah industri besok, ke daerah pabrik-pabrik di Margomulyo Kita kenceng saja terus Nanti ada bunderan, masuk ke jalan ikan dorang Putar ke kiri Masuk ke jalan ikan dorang Jalan ikan dorang ini sebenarnya jalan terpendek di Surabaya Jalannya pendek banget Di sekitar tikungan ini saja, masuk ke jalan ikan dorang Selepinya nanti masuk ke jalan perak timur dan perak barat Kita muter di jalan ikan dorang dulu Sampai disini kalian pasti paham Karena jalan ikan dorang sama demak itu masih dekat Kalau menurut aku masih dekat banget Gak mungkin kesasar Hampir jalur sebelah kiri Jangan ke kanan Soalnya kalau ke kanan bisa sih Cuma kita merobos lalu lintas Kita warga yang baik Harus mengikuti rambu-rambu lalu lintas yang ada Di depan nanti ada belok kanan Kita belok kanan Kita putar balik Di depan ada putar balik Sebenarnya lewat kenceng terus bisa Lewat jalan baru nawati Atau lewat jalan Jakarta bisa Cuma kalau di jam-jam segini pasti macet Kita ambil jalur yang paling mudah Biar kalian itu enak Tidak ada hambatan Setelah putar balik nanti ada Jalur ke kiri Kita ambil ke kiri Jangan kenceng Kalau kenceng kita balik lagi ke demak lagi bosku Di jalan Perak Timur Ini ada belok kiri Kita belok kiri Masuk ke jalan Seno Ke jalan Raja Wali Ke arusnya Jembatan Merah Atau ke Gebang Jepun Sebenarnya ini arusnya banyak bosku Ke Kenjeran bisa Ke Suromadu bisa Jembatan Merah bisa Ke Polrestabes bisa Makanya kalian jangan diskip-skip Biar tidak kesasat Kenceng aja terus Seperti inilah suasana Surabaya Tapi kalau kedapatan padat Padat banget bosku Masuk ke Raja Wali Sebentar lagi Kita lewat depan Jembatan Merah Karena jalan Raja Wali Lumayan panjang Kita skip Kita potong videonya Biar tidak terlalu lama bosku Sebentar lagi Masuk ke Jembatan Merah Di sebelah kanan Banyak bangunan-bangunan Nuansa-nuansa Jaman Belanda Karena memang bangunan disini Banyak peninggalan dari Jaman Penjajar Masih kuat Masih kokok Di depan Hotel Ibis Di sebelah kiri Bangunan-bangunan Belanda Masih kelihatan Sebelah kanan Hotel Ibis Kelihatan Kalau Bangunan-bangunan Jaman dulu Ini sudah di sekitar Jembatan Merah Di sebelah kiri Kita masuk itu Kemal Jembatan Merah Yang di depan itu Jembatan Jembatan Merah Disinilah tempat dulu Para Pejuang Arek-arek Surabaya Melawan penjajah Masuk ke Kembang Cepun Atau Kia-Kia Kia-Kia mentok Nanti ada Lampu Merah pertama Belok kiri Kalian paham Surabaya Kia-Kia atau Kembang Cepun itu Seperti ini Kembang Cepun Kembang Cepun ini juga banyak Dulu Peninggalan-peninggalan Jaman-jaman Belanda Bangun-bangunan Jaman-jaman Jepang Disini banyak Kalau Kalian mau Cari Sarung Di Jalan Serumpetan Masuk ke Jalan Kebang Cepun Tempatnya Sarung Sajadah Kalau Orang datang dari Arab Saudi Biasanya Belinya Disini Nanti di depan Ada Lampu Merah Setelah Lampu Merah Belok kiri Jangan kenceng Kalau kenceng Adanya kekenjeran Ke Surah Madu Ke Kapas Kerampung Kita Ambil kiri Setelah Lampu Merah Di depan Ambil kiri Masuk ke Jalan Dukuh Bukan Duku Kupang Bukan Duku Pakis Ini Jalan Duku Bukan Duku Kita Belok Kiri Masuk ke Jalan Duku Masuk ke Jalan Duku Sebentar lagi Masuk ke Kawasan Ampel Suasana Jalan Duku Kalau Suri hari Sepi Karena banyak Ruku-Ruku yang Tidak beroperasi Banyak Ruku-Ruku yang Tutup Dari Jalan Duku Kita Ambil Posisi Sebelah Kiri Jangan Sampai Belok Kanan Masuk Ambil Sebelah Kiri Didepan sudah Kawasan Ampel Kita Ambil Jalur Sebelah Kiri Kita Lewat Ke Jalan Kiai Mansur Lewat Jalan Pabean Kalau Sebelah Kanan Bisa Nanti Agak Sedikit Macet Kalau Lewat Jalan Pegirikan Kita Ambil Jalur Kiri Lewat Jalan Kiai Mansur Disini Juga Banyak Bangun-bangunan Kuno Bangun-bangunan Peninggalan Belanda Jepang Kita Sudah Masuk Ke Jalan Kiai Mansur Barangkali Kalian Yang Pernah Ke Ampel Pasti Paham Jalan Kiai Mansur Kalau Ke Kanan Kita Ke Ampel Kenceng Aja Terus Harusnya Ke Rumah Sakit Ala Ersad Sebenarnya Pasar Yang Ada Di Kalimas Dulu Lapanya Itu Ada Disini Kalau Kalian Ikuti Vlog Saya Ini Jalan Kiai Mansur Yang Pernah Saya Vlog Kalau Pagi Disini Banyak Lapa-Lapa Lapa-Lapa Yang Pernah Saya Review Di Depan Al Ersad Sebelah Kanan Sudah Al Ersad Kita Jalan Terus Sampai Ketemu Bundaran Nanti Kalau Untuk Dapan Bundaran Kita Belok Kiri Di Depan Sudah Kelihatan Bundaran Belok Kiri Jangan Kenceng Kalau Kenceng Kita Ke Lantamal Kita Ambil Belok Kiri Pelan-Pelan Sekitar 300 Meter Nanti Sebelum Jembatan Ada Belok Kiri Baru Nyampai Kalimas Empat Pasar Pasar Baru Kalimas Timur Pasar Pakaian Bekas Bentar Lagi Nyampai Di Depan Sebelum Jembatan Kita Blok Kiri Bambelan Ini Sudah Masuk Ke Pasar Kalimas Timur Atau Pasar Trifting Pakaian Pakaian Bekas Sudah Masuk Pasar Pakaian Bekas Berhubung Ini Kan Masih Sure Tidak Kelihatan Pasarnya Kalau Pagi Banyak Sudah Kelihatan Sekitar Pasarnya Kalau Suri Banyak BKL BKL Makanan Besuka Ganti Sudah Sampai Terima